Apa kaitannya taqwa dengan pernikahan? Ingat-ingatlah bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda Apabila seorang hamba itu menikah Maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya Maka bertakwalah kepada Allah untuk menjalani sisa yang separuhnya lagi Ini menunjukkan rumah tangga yang tanpa didasari taqwa kepada Allah Akan menjadi rumah tangga yang berantakan Tidak menjadi rumah tangga yang sakinah mawad dawa rahmat Nikah adalah ibadah di dalam Islam Dan yang namanya ibadah Saudara Herman Tidak akan pernah diridai oleh Allah Apapun itu bentuk ibadahnya Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji Baik itu umrah, baik itu membaca Al-Quran Berzikir, bersolawat, termasuk menikah Tidak akan pernah diridai oleh Allah Kecuali orang itu melakukan dua hal Yang pertama, ia lakukan amal ibadah itu ikhlas karena Allah SWT Sebab seseorang yang melakukan amal ibadah Tidak ikhlas karena Allah SWT Maka amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah SWT Belum Anda mengucapkan kalimat kubur Yang beberapa saat lagi akan dibacakan secara singkat Oleh, yaitu dari pihak mempelai wanita Kalimat ijab Maka tolong betul-betul ditata Niat Anda menikah untuk apa? Sebab Saya merinding Rasulullah SAW Pernah memberikan ancaman kepada setiap laki-laki Yang ketika menikah tidak karena Allah Dia menikah ingin melampiaskan hasrat seksual Dia menikah karena ingin bersenang-senang Bukan untuk beribadah Bukan untuk tujuan menghindarkan maksiat Bukan untuk karena Allah Tetapi karena sesuatu yang lain Dia ingin buat main-main anak orang Dia ingin menyakiti wanita tersebut Maka kata Nabi Allah Laki-laki mana saja Yang menikahi seorang wanita Baik itu dengan mahar yang banyak Ataupun mahar yang sedikit Sedangkan di dalam dirinya Dia tidak ingin membahagiakan wanita itu Dia tidak ingin menyenangkan wanita itu Dia tidak ingin menunaikan hak-haknya wanita itu Kata Nabi Ancamannya Kalau laki-laki tersebut mati Sedangkan laki-laki itu belum membahagiakan istrinya Maka laki-laki itu akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat Layaknya seorang pesina Oleh karena itu tugas berat Laki-laki Memenuhi hak-haknya wanita Bismillahirrahmanirrahim Wahyu dengan Mbak Yoyo Rata Ningsi Binti Bapak Emin dengan Mas Kawin Sebuah cincin dibayar tunai Saya terima nikahnya Yoyo Rata dan Kawinnya Yoyo Rata Ningsi Binti Bapak Emin dengan Mas Kawin Satu buah cincin dibayar tunai Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menemukan, selamat menemukan hidup baru, semoga menjadi endang sama Mbak Yoyo, semoga menjadi keluarga yang segini, warahmatullah, warahmatullah, amin. Terima kasih telah menonton!